teman-teman kita belajar matematika lagi ya di trik matematika mesi nah ini menyederhanakan bentuk eksponennya nah kalau bentuk eksponen yang diperhatikan yang paling penting apa itu basisnya selain basis adalah tanda nah kalau dikali berarti ini kan ada pangkatnya kan kalau dia diperkalian berarti pangkatnya dijumlahkan iya pinter yuk kita buat yuk kita kerjakan bentuk sederhananya adalah 2 dengan 3 kita kali dulu E 6 oke nah ini A dengan A pangkatnya dijumlahkan ini A nya kan gak ada ditulis berarti dia ada 1 3 ditambah 1 sama dengan atau kita tulis aja ya A 3 plus 1 oke nah B minus 3 minus 3 ini ditulis ya berarti dia plus 2 gitu kan nah C 2 ditambah dengan 1 kalau gak ditulis 1 sama seperti tadi ya udah udah semua kan berarti dia sama dengan 6 A 3 tambah 1 E 4 B minus 3 tambah 2 sama dengan minus 1 C 2 tambah 1 sama dengan 3 nah ini udah selesai belum belum kenapa karena disini masih ada minus berarti berarti 6 A pangkat 4 C pangkat 3 nah B nya dimana kita taruh per gini B pangkat 1 udah biasanya 1 gak bisa ditulis sih gitu ya kenapa ditaruh di bawah supaya hilang minusnya seperti itu mudah kan teman-teman terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 5 10 10 11 12 17